Raigo Kena gak tuh? Kena gak tuh? Kena gak tuh? Kena gak? Lampus! Pusak hitbox! Gila! 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 Oke, ya guys Jadi di video kita kali ini Gue main Fruit Battleground lagi Karena ada fruit baru ya Mythical fruit baru Oh my god It's coming, it's coming Wait, gak kena Ada fruit baru Yaitu adalah Lightning Yang kalian bisa liat sekarang Gue lagi pake nih Ya Liat gak sih? Gila gak sih? Sakit banget gak sih? Gila gak sih guys? Gila! Gue ratain Anjir Anjir Kalian bisa liat barusan temen-temen ya Ya, ini Buah iblis baru Lightning Kalian bisa liat Skill-skillnya Auto aim Yang skill keduanya Auto aim Lightning Pame Auto aim Ini karena kebanyakan orang Kayaknya akan gue langsung Raigo aja Gue langsung kelarinnya semua Raigo! Mati kalian semua Goodbye Damagenya gede banget Liat gak itu barusan Gila Lagi-lagi tuh Ini skill ketiga Tracing Thunder Dimana kita kayak Ngedashnya itulah Kayak ngedashnya apa Gom-gom-gom lagi Bukan apa namanya Quick-quick Skill keempatnya nih Ameh-ameh ya Skill Aduh Oh ya gue lupa Kalau disini beda-beda skillnya pak Jadi kalau Kalian pake skill pertama Voltage upnya Itu tuh kalian akan nge-build Kayak Ya itulah Tuh ada kayak bulut-bulutan gitu Dan kalau kalian kumpulin sampai 4 Itu nanti skillnya akan berbeda Jadi kalau misalkan ini 4 ya Lalu gue pake Projected Burst Dia akan jadinya kayak Nah kayak gitu Kayak kameh-ameh Tapi kalau misalkan Kalian gak kumpulin Voltage upnya Itu skillnya akan beda Tapi beberapa skill aja sih Kayak gak semuanya beda sih Kalau yang dari gue liat ya Nah ini kalau Projected Burst Tapi tanpa di Voltage up Kayak gini nih Projected Jangan sampe gue diserang dulu Jangan sampe gue diserang dulu Langsung aja Nah kayak gitu doang tuh ya Damagenya gede juga 90 Tapi jelas lebih gede Kalau kita voltage up gini cuy Kabur deh langsung Kabur deh langsung Mau kemana ente Kita kejar pake Crashing Thunder pak Wow Boom Kena gila OP banget buat ngejar Ajar gak ada obat Gak ada obat emang Ini Pak Buah Ebis ini pak Ini Buah Ebis Buat ngejar GG Gaming guys Kalian gak perlu Transform Transform Kalau kayak Phoenix kan Kalau mau ngejar Mesti transform kan Dan kalau Dragon juga Kalian mesti transform gitu Kalau ya paling quick sih Terbang Terbang kayak gitu Yang paling mirip quick sih Tapi tetep aja cuy Gila cuy ini cuy Gila cuy Gila cuy Maksudnya orang ngapain sendirian Jadi dia pake bomb gak Oke Kita pake skill yang Kita coba skill dulu deh Kita coba skill yang terlima Crushing Judgement Ini OP juga nih Kalian bisa liat temen temen ya Oh my god Kok gitu kamu Kita langsung aja Crushing Judgement Mati Ya kalian bisa liat Kayak ada Kayak ada Di atas tuh kayak ada awan Dan kalau ditahan terus Uh Gila damage ya men Wow the damage The damage Sudah semua mati Ajir Ajir Gila banget Itu satu skill yang paling gue suka Dari Dari Lightning sih Yang Crushing Judgement sih Sumpah Raigo nya sakit Yes Tapi Raigo nya tuh Agak susah untuk dikenai Kita coba kenain Raigo nya ya Kita coba kenain Raigo nya Kena gak nih Kena gak nih Gue gak yakin kena sih Agak susah kenain Raigo nya Cuman dia area luas Kalau udah kena Kena deng Eh gak kena tuh kan Ya kan Jadi Raigo nya tuh Rada susah untuk dikenain cuy Entah kenapa cuy Jadi yang menurut gue Paling gampang dipake Kalau untuk kombonya Lightning ya Itu kalian langsung Crushing Thunder Kalau gak kalian Agak jam deket Soalnya nih yang skill kedua Lightning Pump ini Itu kalian mesti Mesti deket orang Dia auto aim Mirip-mirip kayak rubber lah Kayak pistol Kayak gitu ya Jadi bener-bener kayak auto aim gitu Lalu abis itu baru kalian Kombo lagi Pake crushing thunder Dimana ini crushing thunder Yang seperti yang kalian liat tadi Ini buat ngedeketin musuh Bugi banget pak ya Jadi ya kayak gitu Jauh banget Liat gak sih Gila ini Parah sih OP nya sih Lalu abis itu yaudah Kalian bisa Kalian bisa follow up lagi Pake projected burst Atau Langsung pake crushing judgment Nih kalau crushing judgment Dari sini aja bisa nih Liat Gila gak sih Liat gak Ini OP banget sih Dari jarak jauh pak Kena petir-petir gitunya aja Kena damage Langsung kena damage Langsung meninggal Damn Ini OP banget Pak Boy Blizz ini pak Dan yang pasti kalian Gak perlu transform co Gila sih Jadi mirip-mirip mochi lah nih OP nya sama kayak mochi Ini pak ya Cuman ini lebih Apa ya Area nya lebih luas Kalo mochi kan Emang kayak 1v1 gitu kan Sedangkan kalo ini tuh Emang bener-bener AOE banget Ini buat lawan boss Enak banget sih Oh my god What is this Wah Wah Oh mau ngadu kamu Oh mau ngadu kamu Oh gitu Gak usah pake vault Gak usah pake inilah Aduh anjir Anjir Itulah soalnya kemana deh cowok Kabur kemana deh cowok Oh itu dia tuh Ini dia nih Gak kena lagi anjir Oh Oh my god Oh my god Di ayam-ayamin sama TS rubber Di ayam-ayamin sama TS rubber Mau kemana anda Mau kemana anda Kena loh Gua hancurin nih shield lu ya Gua hancurin shield lu Gua hancurin Liat Gila sakit banget Anjir Marah deh cowok Kabur mulu Ini itu orang cowok Oh itu dia tuh Iya kena Mampus Mau kemana lu Gua langsung Rai go Mau kemana lu Mau kemana lu Kena lu Kena lu Kena lu Kena lu goblok Mati lu Hilang anjir Wah deh cowok Meninggal Anjir lucu banget Sumpah pake Rai go Gak bisa cowo Cuma Rai go emang Airnya gila gede banget sih Nah ini temen-temen ya Kalau misalkan gua skill tanpa pake voltage up ya Jadi skill yang ketiga Itu ya kayak gak ada berubah sih Seperti yang gua bilang tadi Gak ada yang berubah gitu kan Tuh Gak ada yang berubah Lalu yang paling berubah paling yang projected burst ya Jadi kalau misalkan kalian gak di voltage up Dia tuh kayak projectile gitu tuh Tuh kayak gitu ya Tapi kalau misalkan kalian voltage up Misalkan dua deh Dua voltage up Lalu gua projected burst Dia beda pak Rada beda Liat deh Jadi burung tuh Jadi mungkin kayaknya bedanya tuh Paling di projected burst nya doang ya Voltage up ini Sama paling di crushing judgment nya sih Crushing judgment aja jadi lebih gede gitu Cukup lihat Tuh Jadi areanya lebih gede lagi Gila gak sih Hey man Hey Gila Uh gila tuh arenya gede banget sih Itu arenya gede banget sih Buat ngerusuh di boss GG gaming banget Sumpah Buset Coba kalau gua pake satu Satu voltage up Lalu gua projected burst Bedanya apa Apakah jadi burung Oh Beda lagi pak Beda lagi Jadi Jadi serigala Itu Itu kalau dua Kalau tiga Kalau tiga Jadi apa Penasaran gua Projected burst Kalau tiga Kalau satu Eh Kalau satu itu gak ada apa-apa Eh Kalau satu itu wolf ya Kalau dua itu Jadi kayak burung phoenix Kalau tiga Jadi naga Anjir Buset Buset Ini kalau misalkan kita Crasing judgment Tanpa pake voltage up Ya Nyape gak sampe situ Tuh Kecil tuh Ya kan Kalian bisa lihat tuh Jadi rada kecil Kalau gak pake voltage up Oke Jadi voltage up ini Itu ngaru banget Kalau misalkan Kalian pake dua skill ini Ini Wah Gaget ring Ini yang tadi TS rubber kan Ini yang tadi TS rubber Tidak ada TS rubber nih Bok mana anda Blightning pump Hmm Hmm Bam Wah Mati kau TS rubber Najul Ngegangguin orang mulu Ayo TS rubber Cok Parah banget Gokombo langsung meninggal Anjir Uh Magma boy Magma boy Magma boy Uh Mau kemana kok Magma boy Hmm Tuh lightning pump Langsung aja kita Charge Uh Gila Look at the damage man Udah kayak gini mah Langsung rayigo aja Kayak gini mah langsung rayigo aja sih Langsung rayigo aja Kena ini Kena Goodbye sih Goodbye Gila aja itu cowok Parah rayigo nyope banget Anjir Parah banget Mau kemana anda Ku kejar anda Hei mau kemana Aduh Gak nyampe Kalo sejauh Gak nyampe Waduh Aduh Mau kemana lu Mau kemana lu Kena petir gua lu Gak bisa pergi dari gua lu Gila Kena stun cok Gila Gila Kalo kalian pake Kalo kalian pake Skill-skillnya Si lightning ini Dia tuh kayak ada Mini stun Mini stun gitu cuy Dan kalo kalian kerasi judgment Itu dia berberu Ngestun anjir Gila Parah banget sih Sumpah sih Ngestunnya sih Yang bikin OP sih Udah Sekarang kita akan langsung Coba lawan boss aja Yuk let's go Banyak lightning cuy Disini cuy Leri banget Leri banget Sumpah Karena areanya gede banget Jadi kita mesti mainnya Dari jarak jauh banget sih Karena kita sekarang Banyak skill jarak jauh Yang Projected burst ini Jarak jauh Lalu crashing judgment Jarak jauh Raigo Juga bisa dari jarak jauh Cuman kalo raigo Dari jarak jauh Entah kenapa Dia gak meledak Akhir-akhirnya pak Jadi kayaknya dia mesti kena tanah dulu Abis itu dia baru meledak Gitu sih Au Gue langsung raigo sih Gue langsung raigo sih Gue langsung raigo Raigo Aduh 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 Tendak Mati gue langsung Gila Lihat gak Gila Itu bossnya langsung sekarat Lihat gak Barusan Gila guys Gak ada obat Ini gila banget sih Oke Here we go Dari jarak jauh aja cuy Kita main jarak jauh aja Gila udah tinggal setengah Dari kain dulu Wow Kew Semangnya orang-orang ini Cok Kita Raigo 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 aja kali Tapi jangan deh Kita pake Tracing judgment aja cuy Nah Gue stun Gue tahan disitu ya Anjir enak banget Lihat gak sih Buat lawan boss ini Enak banget pak Kaido nya ketahan disitu cuy Dan gue paling benci Sama ini yang pake tsunami Cok Aduh Sumpah Yang pake tsunami ini Gak sering banget loh Quake quake ini cok Oke gue Voltage dulu Voltage Voltage up Langsung kita Hamehameh ya Hamehameh Haaa Kena gak tuh Gila tsunami nya banyak banget Tsunami nya banyak banget Anjir Anjir Raigo 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 Irang imagine What How in the heck Yunges lah Makan nih crushing judgment gue cuy Makan nih crushing judgment gue Kena siapa itu gue gak tau anjir Kena siapa itu gue gak tau cuy Gue gak tau Kayaknya projected burstnya enak kan Kalo dari jauh gak usah Gak usah Semua full catch up deh Eh sedikit aja gak apa-apa deh Kayaknya Ya mati dah tuh Dikit lagi Tuh banget anjir Gak nyampe 2 menit Langsung mati Buset Gila Slayer Damn Udah udah Kelar 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 Gila tapi enak banget sih Ya Gue udah membuktikan ini Menurut gue salah satu Boy Blitz paling enak buat lawan boss Gila sih Yang skill Yang skill Kerasin judgmentnya ini enak banget Gak ada obat Enaknya parah banget Like literally kalian bisa Dari sini gitu Saman petir anjir Saman petir cok Kok kemana loh Gak bisa kemana-mana Waaah Ajing Aduh ajing Gila banget cok Ini petir-petir dajul itu cok Gila 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 Oh ya temen-temen ya Thank you Kayaknya itu aja untuk video kita kali ini Gigi banget pak lightning pak Kalo kalian bisa dapetin Ya keep aja sih Emang keliatannya Kayak awal-awal tuh agak susah Soalnya yang Awal-awal kebuka tuh Cuman voltage up Sama lightning pump Dan itu naikinnya agak susah Awal-awal Kalian gak bisa Gak bisa AFK cuy Karena kalian butuh Kalian butuh Butuh orang lain Karena lightning pump ini Kalian bisa kepake Kalo ada orang Tuh Player not in range Jadi agak susah untuk naikin level Tapi Percayalah cuy Begitu kalian udah dapet skill Projected Burst Ini Gila banget cuy Ini enak banget skill cuy Hameh-hameh Liat liat Lijau banget Anjir-anjir Gila sih Untuk kombo juga Enak banget cuy Oke ya Itu aja temen-temen Untuk video kita kali ini Like jangan suka Dislike kalo kalian gak suka Subscribe Gimana mau Gak usah-gak usah Kita ketemu lagi Temen-temen di video berikutnya Bye-bye Ciao 1 2 2